Pada elektrolisis, larutan CW sompat yang menggunakan elektrode platina terbentuk endapan logam Cu sebanyak 3,175 gram pada katoda. Volume gas yang terjadi pada anode jika diukur pada keadaan di mana 5 desimeter kubik gas nitrogen, masanya 7 gram adalah berapa desimeter kubik. Untuk reaksi yang di katoda, yaitu terjadi endapan Cu, berarti kita disini Cu sompat ya, terdiri dari ion Cu2 plus dan sompat 2 min. Nah, berarti kita buat menjadi Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kemudian reaksi yang ada di anoda, yaitu ternyata SO4 2 min, ini adalah termasuk sisa asam oksi. Maksudnya disini adalah ion dari sisa asam. Nah, oleh karena itu kita menjabarkannya 2H2O, tanda panah, 4H plus tambah 2 tambah 4 elektron. Nah, selanjutnya kita isi datanya, disini diketahui Cu terbentuk 3,175 gram. Kita bisa mencari molnya disini, berarti mencari mol sama dengan gram dibagi MR. Gramnya 3,175 gram, MRnya untuk Cu seharusnya diketahui ya, 63,5. Nah, jadi untuk mencari molnya yaitu gram per AR, atom relatif, bukan MR ya, karena Cu ini termasuk atom relatif. Nah, setelah kita hitung, disini nilainya yaitu 0,05 mol. Disini harusnya diketahui soalnya AR dari Cu, yaitu nilainya 63,5. Nah, selanjutnya untuk mencari volume gas yang terjadi di anoda, di anoda ternyata gas yang terjadi adalah O2. Berarti kita butuh mol dari O2. Berarti caranya, kita cari dulu elektron yang terjadi di katoda ada berapa mol. Ternyata kita lihat sama dengan 2 per 1 ya, dari 0,05. Jadi, ini 2 per 1 dari 0,05. Jadi, kita cari dulu mol elektron, karena ini sebagai jembatan penghubung katoda untuk perhitungan ke anoda. 2 dikali 0,05 yaitu 0,1 mol. Nah, selanjutnya 0,1 mol ini elektronnya kita pindahkan ke sini molnya 0,1 mol. Nah, besarnya sama. Nah, berarti mol di oksigen yaitu besarnya adalah seperempatnya dari 0,1 ya. Karena ini adalah 1, ini 4, jadi seperempatnya 0,025 mol. Nah, yang ditanya adalah volume gas yang diukur pada keadaan di mana diukur pada keadaan sama dengan gas nitrogen. Rumusnya yang sesuai dengan mencari volume seperti ini, yaitu rumusnya N1 per V1 itu sama dengan N2 per V2. N1 kita misalkan adalah mol dari O2 yang kita ganti, N1 itu O2. Ini adalah volume O2-nya. Kita bandingkan dengan mol nitrogen per volume nitrogen. Untuk mol nitrogen, yaitu diketahui 7 gram, berarti gram dibagi MR, ya. Jadi, kita masukkan 7 dibagi 28 MR, ya. Untuk volumenya, diketahui volume nitrogen yaitu 5 desimeter kubik atau 5 liter. Jadi, kita masukkan di sini 5 desimeter kubik. Mol O2-nya sudah kita hitung, yaitu besarnya 0,025 volume O2-nya yang ingin kita cari. Nah, kemudian perhitungannya, kita kalikan silang, ya. Jadi, 0,025 dikalikan dengan 5, hasilnya nanti dibagi sama 7 per 28. Jadi, 7 per 28 itu 0,25 dikalikan VO2 berarti menjadi 0,25 volume O2 itu sama dengan 0,125. Jadi, volume O2-nya yaitu 0,125 dibagi 0,25 sama dengan 0,5 desimeter kubik. Jadi, jawabannya adalah A.